Intro Halo pemirsa rasis, jika kemarin Firdaus Oyobo membeberkan kebusukan kliennya Jindan Lantaran merasa ditipu, kini Firdaus Oyobo telah melaporkan dokter Richard Lee Atas dugaan telah menyadap dan menyebarkan obrolan pribadi melalui telepon genggam Dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun Firdaus Oyobo pun menjelaskan awal mula laporan yang ia layangkan pada dokter ahli kecantikan tersebut Ya hari ini kami melaporkan Oknum Dokter ya, Oknum Dokter RL Jadi Pores Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pelanggaran undang-undang IT lagi nih Tapi hari ini pasalnya berbeda Pasal 31 Junto Pasal 47 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Tentang penyadapan atau perekaman tanpa izin Ya terhadap pembicaraan pribadi Yang harusnya menjadi rahasia pribadi antara si penelpon Disebar lalu menjadi permasalahan Antara orang yang dibicarakan di dalam telepon pribadi tersebut Ini saya melaporkan dokter RL dan saya langsung melaporkan Kalau kemarin masih klien saya yang melaporkan, hari ini saya yang melaporkan langsung Dokter RL dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Pada saat itu kan dokter RL berbicara dengan saya melalui telepon pribadi kami ya masing-masing Beliau sepertinya agak keberatan dengan laporan klien kami yang namanya Agustiar Atas diri beliau Laporan terkait pelanggaran ya dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Junto Pasal 45 Dengan ancaman 6 tahun penjara Dia kayaknya keberatan dan protes ya Lalu saya jelaskan bahwa pada dasarnya saya sebenarnya tidak ada masalah dengan dokter RL Tapi karena saya menjalankan kuasa saya sebagai atsokat, pendamping hukum para klien saya Maka saya mendampingi mereka Apa keinginan mereka berbicara di media, keinginan mereka untuk mendampingi pelaporan di kepolisian dan lain-lain Itu adalah perintah kuasa, perintah substitusi dari klien saya Maka tidak ada alasan saya untuk menolak itu Ketika saya berbicara mengkonter pembicaraan orang Melindungi hak-hak hukum klien saya Itu saya berbicara atas nama klien saya Bukan nama pribadi Namun dokter RL ini merasa itu adalah saya Wah sepertinya dokter RL sudah mulai menyaingi pesulap merah dalam perihal somasi dan laporan kepolisian ya pemirsa Kira-kira lebih banyak siapa nih Nah lucunya nih pemirsa rasis Selain atas dasar penyadapan Pengacara dukun ini melaporkan dokter Lichatli Lantaran merasa dicampakan oleh para kliennya yakni Jindan dan Haji Ridwan Usai namanya melejit Usut punya usut Jindan dan Haji Ridwan telah pindah kubu ke kubu dokter Lichatli dan Dennis Karista Yang mana musuhnya sendiri loh pemirsa Lalu dengan semangatnya dia merekam isi pembicaraan saya dengan tertawa-tawa Dengan dua handphone Ya direkam begini Dan isi pembicaranya itu saya membicarakan tentang kekecewaan saya terhadap Jindan dengan Haji Ridwan Lalu isi pembicaraan saya tersebut direkam dan disebarkan ke Haji Ridwan Haji Ridwan menyebarkan ke grup para dukun Sehingga pembicaraan itu menjadi bias dan akhirnya saya menjadi debat dengan Haji Ridwan Saya klarifikasi saya hampir bentrok dengan Haji Ridwan dan Jindan Jadi saya bilang saya berbicara begitu ada kenyataannya Karena kalian semua NTNT semua datang ke podcastnya Dennis Tidak bicara sama saya Padahal NTNT yang manggil saya untuk menjadi kuasa hukum Lantas setelah kasus ini rame NTNT semua pergi ke Dennis Pergi ke dokter Richard Dan sekarang bahkan si Jindan sudah jadi karyawannya dokter Richard Dengar-dengar atau jadi koleganya dokter Richard Gitu Dokter L ya dokter L Sorry dokter L Artinya disini kan saya lucu melihat mereka Kalian nih yang mengundang saya untuk menjambi pendamping hukum kalian karena kalian dicelak Dibilang dukun cabul dan dukun penipu Lantas setelah saya dampingi kalian kok kalian kabur ke musuh kalian Llah saya ditinggalin sih belen siapa dong nantinya Untungnya saya sudah terikat dengan organisasi TPHDI Makanya masih ada secara substansional hak-hak saya sebagai kuasa hukum Gitu Nah hari ini saya laporkan dengan udugan pelanggaran pasal 31 juta pasal 47 Tentang penyadapan tadi Tentang penyadapan perekaman tanpa izin Diduga ya dengan kelicikannya si DR Dia DRnya kan terkenal licik Orang dipancing, direkam, nah ini yang membuat efek jerah Nah ketemu dia pengacara ribo-dabo Saya ribut boleh, damai boleh Nah saya bilang, gue ikutin lu mau kemana Nah gue ikutin Mau kemana, mau ribut boleh, damai boleh, perang boleh, hancuran boleh, senang-senang boleh Nah saya bilang, saya ikutin terus Nah hari ini saya membuktikan profesionalisme para dukun Dan termasuk saya sebagai pekacara dukun Kami tidak mencari jalan podcast Gitu loh Tidak mencari jalan podcast sana, podcast sini Dukun itu pelacur, dukun itu pendipu Tidak Kalau memang geliknya ada, korbannya ada Ya kami laporkan Ya ampun Bapak pengacara ini ada-ada saja ya Hanya karena ditinggalkan klien-kliennya Masa sampai-sampai dokter licatli terancam dikurung 10 tahun Menurut kalian, apakah firdaus oliwobo ini Benar-benar kecewa dengan penyadapan yang dilakukan dokter licatli? Ataukah didasari dengan rasa sakit hati Lantaran sudah membantu menaikkan nama jindan di publik Eh malah dirinya yang dicampakkan Sepertinya bapak pengacara ini takut namanya kembali tenggelam ya pemirsa rasis Jangan lupa saksikan terus rasis infotainment Pastinya kita akan kulik terus perseteruan yang tengah menginjak babak baru ini untuk kalian semua Karena rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta